Jajaran instansi Pemprov Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan proyek pembangunan yang bersumber dari APBD 2020. Hal ini untuk menstimulan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo? Saat memberikan arahan di acara Rakor membahas inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan anggaran tahun 2020 di Aula Jayang Tingang belum lama ini, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menegaskan kepada Bupati dan Wali Kota Sekalimantan Tengah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan menjaga kestabilan ekonomi di tengah pandemi. Berdasarkan data realisasi APBD Kalimantan Tengah per 13 Juli, pendapatan Pemprov Kalteng berada pada angka 50,36 persen. Sementara realisasi belanja Pemprov Kalteng, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, penyerapan keuangan berada pada angka 38,20 persen. Dan penyerapan fisik sebesar 41,82 persen. Realisasi pengadaan barang dan jasa dengan jumlah paket 669 dan pagu anggaran 1,1 triliun lebih yang sudah dilakukan pengadaan sebanyak 307 paket dengan nilai 915 miliar rupiah lebih. Gubernur meminta proyek-proyek ini segera dilaksanakan agar berimplikasi pada roda perekonomian. Gubernur juga mengajak seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan untuk bersatu padu dan bahu-membahu menangani COVID-19 beserta segala dampaknya di wilayah Kalteng dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan melupakan ego sektoral. Dari Palangkaraya, Jamil Karteng TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.